Sementara itu kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Kusumayati Ibu dari Stefani Sugianto menjadi sorotan dalam sidang di Pengadilan Negeri Karawang pada Senin kemarin. Agenda sidang tersebut mendengarkan keterangan saksi dari pihak terdakwa. Ada pun saksi yang hadir di dalam persidangan adalah Dandi Sugianto yang merupakan anak terdakwa. Hakim Ketua Nelly Andriani mencecar saksi terkait dugaan tanda tangan palsu. Awalnya Hakim mempertanyakan apakah saksi mengerti dengan permasalahan yang terjadi antara ibunya dengan adiknya tersebut. Hakim lalu mengajukan pertanyaan ke Dandi dan mempertegas apakah saksi terkait hak-hak Stefani yang diambil. Dandi pun mengklaim bahwa Kusumayati tidak menghilangkan hak-hak Stefani. Hakim Ketua lalu mengingatkan bahwa saksi sudah disumpah dan berbicara dengan jujur terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan ini. Hakim lalu menanyakan apakah saksi turut tanda tangan surat keterangan waris atau SKW yang dipermasalahkan oleh Stefani. Dandi pun mengakui turut tanda tangan namun ia berkila tidak mengetahui surat apa yang ditanda tanganinya. Hakim pun belum puas dengan jawaban Dandi. Ia pun kembali mengulik siapa yang membubuhkan tanda tangan untuk Stefani. Dandi pun mengaku tidak mengetahui siapa yang tanda tangan. Maksudnya apa? Apakah bermasalah surat keterangan alih warisnya? Bisa saudara jelaskan? Apa alih warisnya di dalam situs semua? Di dalam situs semua? Enggak. Ini akibatnya si... ini kan keberatan terhadap surat keterangan alih waris. Kenapa si Stefani keberatan? Saya juga gak ngerti. Ini saudara ini ya, karena saudara ibaratnya di dalam ya, ya otomatis tahu lah ya, ribut atau sisi paham antara Stefani dengan Kusmayati. Iya. Iya kan? Kenapa gitu loh? Apakah memang adik saudara ini gak dimasukkan ke alih waris atau bagaimana? Dimasukkan ke alih waris. Iya, jadi beratannya tentang apanya? Sampai ibaratnya dilaporkan loh. Sampai banyak waktu lah, minggu-minggu-minggu-minggu-minggu ya kan? Saya ini barang aktif, karena saya sudah lama. Sudah lama. Sebagai informasi duduk, perkara kasus anak melaporkan ibu di Karawang berawal dari tindakan sang ibu yang memalsukan tanda tangan. Imbasnya sang anak hingga kini tidak mendapat kepastian soal warisan peninggalan ayahnya. Hal itu diceritakan Stefani korban sekaligus pelapor yang merupakan anak dari terdakwa Kusmayati. Tantangan SKW tersebut diduga digunakan Kusmayati untuk mengubah akta pemegang saham perusahaan PT. Ekspedisi Imuatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika yang sebelumnya dikelola dan dijalankan oleh keluarganya. Namun tanpa sepengetahuan Stefani, dirinya justru tak tercantum dalam pemegang saham. Dasar dari perubahan saham tersebut yang ini merupakan surat keterangan waris yang sebelumnya tanda tangannya sudah dipalsukan. Oleh sebab itu kemudian Stefani melaporkan ibunya Kusumayati, kakaknya Dandi Sugianto dan adiknya Verlina Sugianto serta notaris pembenah akta perubahan pemegang saham NYA Raden Kania Nursanti. Mereka dilaporkan dengan pasal 263 ayat 1 KUHP. Mereka dilaporkan dengan pasal 263 ayat 1 KUHP.